Wagup Kalutara Yansen TP memberi tanggapan terkait pesawat Susi Air milik mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Puji Astuti diusir dari Hanggar Badara Robert Ati Besi, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara pada Rabu 2 Februari 2022. Ia menyebut bahwa pihak Pemkap Malinau punya alasan melakukan hal tersebut. Pihaknya juga menegaskan tak hanya aspek bisnis yang ingin dicapai. Dilansir Kompas.com, Yansen mengatakan bahwa tak etis jika mengungkapkan hal-hal antara Pemda dan Maskapai. Dia mengatakan alasan dibalik kebijakan Pemkap Malinau itu sebaiknya dikonfirmasi dulu agar tidak timbul saling menyudutkan. Hal itu lantaran tidak hanya aspek bisnis yang dicapai, tetapi terpenuhinya kebutuhan perbatasan. Hal itu lantaran tidak hanya aspek bisnis yang dicapai, tetapi terpenuhinya kebutuhan perbatasan. Berupa kelancaran distribusi barang dan orang agar kondusivitas di perbatasan bisa tercipta. Seperti diketahui sebelumnya bahwa pesawat Rintisang Susi Air diusir dari Hanggar, Bandara Robert Ati Besi, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara pada Rabu 2 Februari 2022 lalu. Lewat akun Twitter pribadi Susi Pujastuti, tampak pemindahan paksa itu melipatkan Satuan Polisi Pembang Peraja. Peristiwa itu pun menjadi viral, bahkan sempat menjadi trending topik di Twitter. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!